Halo, balik lagi, benar-benar gue jadi video kali ini kita ngapas event terbaru nih guys ya, let's go Nah, event terbaru ini untuk memperingati skin ya, skin terbaru ini dari solar skin, ada 3 skin, ada si Heidi, ada Kaila, terus ada si Aida But anyway, untuk Heidi ini dia rumornya akan di update atau di bug ya, di bug atau di rewuk ya, agak-agak lupa nih aku Tapi belum tau kapan fixnya, ini belum tau kapan, apakah udah selesai di update atau belum, gue masih belum paham Nanti kalau kalian udah tau, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah Oke, kita akan langsung aja ke eventnya ya, disini untuk misi-misinya ya cukup gampang lah ya, cuma disini eventnya cuma 3 hari aja Disini kita bisa mendapatkan honey coin sama honey chest, disini bentuk honey-honey dengan tema lebah gitu lah ya Terus misinya disini ada outline, kalian tinggal serang 3 hari ini, 7 besok untuk open chestnya ya Disini ada emerald, untuk disini emerald seperti biasa, gue sarankan kalian beli sekaligus energi biar lebih enak Atau nggak, misalkan kalian nggak mau ribet itu, kalian tinggal beli chest outline aja yang 100 chest itu Kalian bisa dapet 7500an lah ya, biar nggak terlalu capek-capek claim energi Terus kalian raid, itu kan lumayan lama kalau energinya lumayan banyak Terus disini juga ada expedisi, expedisi kalian tinggal serang aja lah ya, ini gampang Tower juga kalian tinggal serang, gue udah buatin juga untuk formasinya Terus disini promote hero Kaila, kalau kalian itu pengen promote hero-nya itu usahakan sampai violet aja udah cukup banget Nggak perlu di upgrade lebih banyak lagi Disini kita lihat aja untuk shop-nya ya Oke, ini adalah penampakan dari shop-nya dan ada skin plus ya, disini punya si Kaila Disini dia namanya physical attack, jadi kalau kalian itu pengen dapet ini Kalian usahakan beli yang pakai duit dulu yang tadi, itu baru bisa beli yang sebelah sini Disini juga ada honey chest, kalau kalian itu belum paham hadiahnya apa, nanti akan aku tampilkan di layar Terus disini juga ada Kaila ya, bisa kalian beli Aila disini langsung 10, bukan 5 Biasanya itu 5, 5, 5, tapi sekarang 10 ya Cuma kalau kalian itu pengen beli Kaila, usahakan kalian itu juga beli si Aidan-nya Karena Kaila tanpa Aidan itu nggak bagus, tapi Aidan itu bisa kalian pakai tanpa Kaila gitu loh Jadi lumayan kurang berguna kalau hanya sendirian saja Terus disini juga ada item-item yang lumayan bagus, ada skin stone juga ya Disini paling worth it menurut gue, nanti gue akan beli yang ini Alucard amulet sama ruler gobos Disini juga bagus ya Nah ini duanya bagus, yang ini juga bagus, trickster cane Sama stubbornness ini ya Jadi intinya karena Kaila Aidan ini campuran dari physical, maksudnya agility sama intelligence Jadi disini itemnya ada campurannya juga gitu loh Terus disini menurut gue setelah gue hitung-hitung ternyata lebih enak kalian itu beli honeycoin Karena disini 4000 emerald kalau kalian beli Misalkan kalian tuh gacha ya 7,5 untuk outline coin Itu kalian bisa mendapatkan total-total itu bisa mendapatkan 30-an lah ya Jadi setelah gue hitung-hitung kayaknya lebih worth it yang honeycoin Biar kalian tuh nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan Nggak perlu apa namanya Nggak perlu repot-repot, tapi ya ada minus-minusnya Kalau di honeycoin ini kalian nggak perlu repot-repot tapi nggak berdapat apa-apa Tapi kalau misalkan kalian pergi ke outline coin Atau misalkan kalian tuh gacha di outline coin Kalian bisa mendapatkan skin stone Sedangkan kalau kalian tuh fokus di energi Kalian itu bisa mendapatkan item Dengan cara itu rate kalian bisa mendapatkan item Tapi ya item itu ya harus sifatnya gacha gitu loh Kalau misalkan kalian tuh males rate di campaign itu lebih enak Kalian spend di outline aja Open chest outline atau nggak di honeycoin ini Biar sekali klik langsung selesai gitu loh Jadi semuanya ada plus minusnya Dan apakah skin ini bagus? Bagus cuma kalau misalkan beli pake duit Kalau menurut gue sebagai penganut free to play itu kurang worth it sih Jadi kita bisa tunggu aja dulu sampai skinnya itu baru keluar nantinya ya guys ya Jadi pikirkan lagi apa yang ingin kalian beli Menurut gue kalau misalkan kalian nggak pengen beli kailah Kalian tuh bisa beli item-itemnya saja Karena kailah itu kalau nggak ada item kurang bagus Jadi kalian bisa beli item-itemnya saja Kalau skin stone ini kalian bisa gacha di outline sih sebenarnya Yang kalian daripada kalian beli disini Mending disini kalian tuh fokus untuk item-itemnya saja gitu loh Oke gitu aja untuk pembahasan event kali ini Bagaimana menurut kalian? Apakah event kali ini bagus? Silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah Oke segitu aja dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa subscribe juga gitu kan Oke gue Aji pamit Ciao